Panglima Gunung Jelit 15 Kemudian dengan melihat tampang dan gerak-gerik si tukang warung Helian Kong menebak bahwa si tukang warung adalah Hon Hoat yang Berjuluk Hon Hwee Bin, Hansi Muka Api, Jagoan yang punya nama di perbatasan Chiat Kang dan Hokian itu Jadi Hon Hoat sudah bergabung dengan kami mungkin Ik Jin Hoa yang merekrutnya demikian pikir Helian Kong Ik Jin Hoa adalah anak buah Helian Kong yang bertanggung jawab di wilayah itu dengan kedudukan sebagai Housan Chu, wakil penguasa gunung Selesai makan minum Helian Kong pun membayar pada si tukang warung sambil Menanyakan apakah di desa itu ada penginapan Si tukang warung bermuka api menjawab sopan, jalan saja sampai ke ujung utara jalan ini sampai ketemu simpang tiga Di sebelah pertigaan ada tulisan rumah penginapan Ceng Santiam kepunyaan temanku, pelayanannya baik Mendengar nama Ceng Santiam, penginapan gunung hijau Helian Kong tersenyum dalam hati, tak sulit menebak bahwa rumah penginapan itu pun salah satu pos kaumnya di daerah sekitar Situ Setelah berterima kasih dan berpamitan kepada si tukang warung, Helian Kong menuju Ceng Santiam Sambil melangkah Helian Kong membandingkan hidupnya sekarang dengan beberapa tahun yang silam Dulu, ia begitu kecewa karena gagal mempertahankan ibu kota Pak Hia dari kaum pemberontak pelangi kuning, disusul kekecewaan berikutnya ketika gagal pula membujuk sahabatnya, Bu Sam Kui, agar tidak membukakan pintu San Hai Kuan bagi orang mancu, dalam kembang jelita peruntul tahtai dan ii, hingga Helian Kong memilih hidup di pegunungan bersama anak istri dan iparnya untuk menjadi peladang yang jauh dari keramaian orang-orang berperang berebut kekuasaan Namun di pegunungan pun ia disusul oleh Puteri Almarhum Kaisar Chong Geng, Puteri Tiang Ping yang sudah menggundul rambutnya dan mengenakan jubah bikuni Dari Puteri Kaisar itu Helian Kong kembali terpancing Untuk turun gunung kembali ke dunia ramai, dan turunlah ia ke Leng Hia atau Kim Leng, ibu kota lama dinasti Beng, yang saat itu sudah menjadi ajang persaingan beberapa pangeran keturunan dinasti Beng Untuk menentukan siapa yang bakal mewarisi tahta dinasti Beng dan mewarisi negeri leluhur yang tinggal separuh di bagian selatan Helian Kong bergabung dengan beberapa jenderal dan laksamana yang masih setia kepada dinasti Beng, menekan dan mengekang ambisi para pangeran agar ada yang mengalah Dan akhirnya pangeran Hong-onglah yang jadi Kaisar Beng dan memerintah dari Leng Hia, dalam Puing-Puing dinasti Dalam perjalanan dari pegunungan menuju Leng Hia, Helian Kong serta anak istrinya mengalami penderitaan Sampai-sampai ikut antri pembagian bubur gratis yang tak ada rasanya untuk para pengungsi Perasaan Helian Kong saat itu sempat juga diamuk rasa ibadiri dan penasaran Jenderal dinasti Beng yang sudah banyak berkorban dan banyak berjasa, kok mengalami nasib semacam ini kemudian di Leng Hia Setelah pangeran Hong berhasil dinobatkan, Helian Kong pun terangkat kembali, dijadikan gubernur militer di Leng Hia Namun kedudukannya itu hanya sebentar, ia difitnah lalu dicopot dan dijadikan buronan oleh pemerintah baru di Leng Hia Hingga harus sembunyi di pegunungan Membandingkan hidupnya yang dulu, sekarang Helian Kong Boleh berjalan dengan membusungkan dada dan mengangkat kepala Ia mendengar dirinya dijuluki Kaisar Gunung dan ditakuti Kaisar di Leng Hia maupun para pangeran di selatan Laskarnya yang setia ada ratusan ribu orang dan tersebar di mana-mana semuanya bergerak dengan perintahnya Bahkan seorang pembantu terdekatnya pernah berkata kepadanya Kakak Helian, rasanya cukup beralasan kalau sekarang ini bangsa Hong di selatan ini mendapat Kaisar baru yang kuat berwibawa Berakar di hati rakyat dan dapat mempertahankan negeri ini dari ancaman mancu di utara sungai besar Bukan seperti para keturunan dinasti Beng yang bisanya cuma menggelisahkan rakyat seperti sekarang ini Kalau Kaisar di Leng Hia harus diganti, siapa yang cocok untuk menggantikannya? Kakak Helian sendiri Hus! Aku bukan keturunan raja Apa salahnya berabad-abad yang lalu, dinasti Chao mengalami kemelutak Habis-habisnya di perintah Kaisar Kiong Teh yang masih anak-anak dan disetir para pembesar korup Apa yang dilakukan para panglima yang prihatin akan kondisi negara Para panglima menobatkan Jenderal Tio Gongen dan mengepung ibu kota Kai Hang Jenderal Tio Gongen menjadi kaisar baru dan mendirikan Dinasti baru Dinasti Song Kalau kemelut di wilayah selatan sekarang ini tak habis-habisnya gara-gara ulah para pangeran Apa salahnya kakak mengikuti jejak Tio? Gongen kakak punya dukungan luas, orang-orang kita ratusan ribu Ditambah dukungan para panglima-panglima yang tersebar di seluruh negeri Laksamana di Sengkong di Hokian Jenderal Tio Beng Ciu dan Tio Hanggun di Ciatkeng Jenderal Li Tengkok Di Sichuan, Jenderal Li Tenghang di Hunlem Semuanya pasti mendukung kakak Begitu kakak mengumumkan diri jadi raja Dukungan akan berdatangan dari segala penjuru dan para pangeran takkan bisa menghalangi Bahkan juga kaisar tak berwibawa yang Sekarang bercokol di Lemhia Mendukung atau malahan kecewa sambung Helian Kong ketika itu Kecewa, karena sahabat-sahabatku itu Tiba-tiba menganggap kegigihanku sekian tahun ternyata menyembunyikan ambisi pribadi untukku sendiri Aku yakin takkan ada yang menganggap demikian Siapa yang tidak tahu pengorbanan kakak Sejak zamannya ibu kota masih dipakina sampai pindah ke Lemhia Sekarang siapa tidak tahu kesetiaan kakak yang sulit ditandingi Jenderal manapun bahkan kakak sudah berulang kali dikecewakan Tetapi tetap tunduk dan setia Helian Kong adalah manusia biasa dan bukan malaikat Gosokan pembantu kepercayaannya itu diakuinya dengan jujur Mempengaruhinya juga Ya, apa salahnya setelah sekian tahun mengalami pahit getirnya pengabdian tanpa diberi balas jasa Lalu sekarang ia tampil memimpin wilayah selatan itu apalagi posisinya saat itu sangat kuat Bisa dibilang Helian Kong mengenggam wilayah selatan dan untuk menguasainya tak lebih sukar dari mengambil Benda di kantong bajunya sendiri Namun Helian Kong lalu menepis jauh-jauh pikiran itu Ia sendiri sering menganjurkan kepada anak buahnya agar berjuang Semata metode mit tanah air dan tanpa memperhitungkan keuntungan diri sendiri Dan Helian Kong tahu bahwa nasihat sebagus itu tidak cukup di Pidatokan melainkan harus diteladankan dalam sikap hidupnya sendiri Namun untuk tidak menyakiti Hati pembantunya yang menganjurkan itu Helian Kong menolaknya secara berkelakar Mana bisa orang Liao menjadi rajanya bangsa Han aku akan coba-coba jadi kaisar kalau besok kerajaan Liao berdiri kembali Pembantunya hanya menyengir kecewa waktu itu Nama keluarga Helian berabad-abad yang lalu memang bukan nama keluarga yang lazim bagi bangsa Han Melainkan nama keluarga Bangsa Liao di wilayah barat laut Ketika bangsa Han dan Liao sama-sama ditindas bangsa Mongol selama berabad-abad Kedua bangsa melebur Ketika Mongol angkat kaki, Han dan Liao sudah sulit dibedakan Sama-sama menjadi warga dinasti Beng bersama beberapa suku lain Sambil melangkah menuju Cheng Santiam Percakapan lama dengan pembantunya itu sempat terngiang kembali Namun Helian Kong belum tergoda Cukup Seperti sekarang saja, bermain dari belakang layar Pokoknya pengaruhku ada dan terasa di pusat-pusat kekuasaan di di belahan selatan ini Katanya dalam hati Ketika Helian Kong tiba di Cheng Santiam Ia tidak heran lagi melihat gambar gunung hijau tergantung di Dinding-dindingnya Pengurus rumah penginapannya bertubuh kurus ceking dan bermuka cemberut Helian Kong mendapat sebuah Kamar berukuran kecil yang hawanya panas dekat kandang kuda Yang harganya agak murah Tidur-tiduran siang hari di kamarnya Helian Kong sempat berkelakar dengan diri sendiri Siang-siang begini selagi orang lain bekerja Aku malah tiduran Gayaku benar-benar sudah seperti seorang kaisar Bedanya, kamar istirahat seorang kaisar tidak beraroma kotoran kuda seperti ini Ketika malam turun dan Helian Kong bersiap-siap untuk menyelingap keluar dan menyelidiki situasi perbatasan Tiba-tiba Helian Kong mendengar suara orang melompati dinding dekat kandang kuda Lewat celah-celah jendela Helian Kong mengintip dan ia melihat si tukang warung yang berani menentang para prajurit tadi melangkah melintasi lorong antara deretan kamar-kamar belakang dengan kandang kuda Dia langsung mengetuk pintu sebuah bangunan kecil di sudut halaman Bangunan yang ditempati pengurus penginapan dan keluarganya Saudara Jiw Saudara Jiw, si tukang warung Memanggil-manggil dengan suara lirih tetapi kuping tajam Helian Kong tetap mendengarnya Pintu dibuka dan si pengurus penginapan yang ceking muncul menjawab Aku sudah siap berangkat, saudara Han Mendengar nama saudara Han ini Helian Kong pun Semakin kuat dugaannya bahwa tukang warung tadi memang Han Hoat alias Han Hwe Abin Kedua orang itu berjalan dalam kegelapan makin ke pinggiran desa Ketika sudah sampai di tempat belukar, mereka berlari-lari dan nampak gerakan mereka yang enteng Mereka tiba di suatu tempat belukar jauh di luar desa Namun di tempat itu sudah ada api unggun dan ada beberapa orang duduk mengelilingi tempat itu Yang sudah menunggu dan yang baru datang saling sapa dengan akrab Bahkan saling ejek namun dalam suasana persababatan Masih datang lagi beberapa orang Bahkan ada yang membawa bekal makanan yang lalu dinikmati bersama-sama Pembicaraan serius baru dimulai setelah datangnya seorang lelaki berusia empat puluhan tahun bertampang terpelajar yang dipanggil Kakaik oleh semua orang, meskipun oleh orang yang lebih tinggi usianya Si kakaik itu duduk dan tanpa berteletel langsung memasuki persoalannya Nah, saudara-saudara, kita akan langsung membicarakan situasi yang menghangat di perbatasan ini San Cuhlian Kong pasti tidak suka mendengar ini Ini bisa menjurus jadi perang saudara antara pangeran Leong dan pangeran Tongong yang akan melemahkan kekuatan Bangsa Han sendiri ini harus diatasi El Kajin Hoa, pemimpin Orang-orang itu, menyapukan pandangannya ke wajah orang-orang sekitarnya Lalu menyodorkan pertanyaannya Ada yang tahu penyebab pertikaian terbuka ini? Beberapa saat suasana sunyi Lalu si tukang warung Hon Hoa berkata Sebelum ini, suasananya memang sudah tegang Yaitu sejak terjadinya perampokan kapal di sungai Mutiara Kedua pihak mengerahkan kekuatan di sebelah-menyebelah perbatasan Namun tidak ada yang berani bergerak lebih dulu Itu karena pengaruh San Cuhlian kita disiaohin maupun Hock Chiu, kata El Kajin Hoa dengan nada agak bangga Kurasa begitu, jawab Hon Hoa Sampai tiba tebal keadaan saling menunggu itu berakhir Malam itu tiba-tiba ada pasukan berkuda melakukan pembakaran di desa yang Ditempati pasukannya Pangeran Tongong Pihak Pangeran Tongong menuduh bahwa pasukan itu datang dari arah posisi pasukannya Pangeran Luong Dan ketika kembali juga ke arah posisinya Pasukan Luong Lalu kemarin lusa ada kebakaran di lumbung pangannya Pasukan Luong Sepintas lalu, Pangeran Luong nampaknya mengawali perang dengan serangan pasukan berkuda Tetapi pada malam terjadinya serangan itu ada kejatlan yang agak ganjil Kejadian ganjil apa, Saudara Hon? Seorang penangkap ikan penduduk desaku yang sering menjual ikan-ikan segar ke warungku Bercerita bahwa malam itu ketika ia sedang membuat perangkap ikan di lubuk Tiba-tiba di malam gelap ada suatu pasukan berkuda yang cukup banyak berjalan di sepanjang sungai itu Bukan di tepi sungai tetapi di air sungainya Penangkap ikan itu sampai basah kuyuk Orang-orang yang berkeliling api unggun itu sudah kenyang pengalaman dunia petualangan Maka begitu mendengar laporan Hon Hoat itu Mereka semua langsung tahu satu hal Hampir bersamaan mereka menyebut satu hal Lewat di sungai yang dangkal adalah Kero membuat tapa kaki kuda tak bisa dilacak jejaknya Terjadinya di malam terjadinya penyerbuan pasukan berkuda Ke salah satu desa pertahanan Pangeran Tong Ong, Saudara Han Titik Benar Kalau begitu, yang menyerang desa pertahanannya Tong Ong malam itu belum tentu pasukannya Luang I Jin Hoa menyimpulkan Orang-orang kita di desa-desa yang ditempati Pasukan-pasukannya Luang juga melaporkan tidak adanya gerakan tentara malam itu Lalu pasukan dari pihak mana? Harus kita selidiki Rasanya kita tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki hal ini, KKLK Penyelidikan mungkin butuh waktu lama Sedangkan komandan-komandan di kedua pihak sudah panas hatinya dan awlit menahan diri Pihak Tong Ong menuduh pihak Luang menyerang desanya Pihak Luang balik menuduh pihak Tong Ong mengadu ada dan cari-cari alasan Sambil menuduh pihak Tong Ong duluan yang cari perkara di sungai Mutiara Kedua pihak juga sudah memperkuat garis depan, suatu gerakan keil saja bisa mengobarkan perang besar Apakah perlu kita tunjukkan kekuatan kita untuk menengahi kedua pasukan itu agar sabar menunggu hasil penyelidikan? Aku tidak tahu apakah Sanchu setuju atau tidak Kakaik, bukankah Sanchu sudah menyebar perintah agar kita jangan terlalu sungkan menunjukkan diri, agar kehadiran kita terasa oleh semua pihak titik Saudara, jangan terlalu sungkan menunjukkan diri itu berbeda dengan menggelar laskar kita terang-terangan di tempat terbuka Ketika itulah dari tempat gelap Yang tak terjangkau cahaya api, terdengar suara yang dalam Kewijankan kalian menggelar laskar mengambil posisi di antara kedua pasukan para pangeran itu Orang-orang itu kaget dan serempak berpaling bersiaga, ada yang sudah hampir menghunus senjata Namun mereka tidak gegabah menyerang ke arah sosok Tubuh berjubah yang melangkah dari tempat gelap mendekati api unggun Setelah wajah orang itu diterangi cahaya api, El Kajin Hoa Maju menyambutnya, Sanchu Sementara, Han Hoat si tukang warung kaget, bukankah ini Adalah tamu di warungnya siang tadi yang hanya memesan makanan dan minuman yang paling murah Seperti inikah tampang orang yang senaknya masuk keluar istana kaisar dan para pangeran Serta nyaris mendikte keputusan-keputusan para petinggi negara itu Begitu pula Jiu Kho Tian si pengurus penginapan Jadi tamu yang diberinya tempat kecil dekat kandang kuda itu adalah Lian Kong Seng Sanchu Hampir serempak orang-orang di situ berdiri menghormat dan menyapa Hanya Han Hoat serta Jiu Kho Tian yang tidak berdiri karena mereka berlutut Memohon ampun kepada Seng Sanchu akan perlakuan mereka yang mereka rasakan sendiri kurang hormat kepada Seng Sanchu siang tadi ga Namun Lian Kong cepat-cepat mengangkat bangun si tukang warung dan si pengurus penginapan itu sambil memuji bahwa mereka cukup pantas menerima tamu-tamu mereka Dan tidak ada yang kurang sopan Kepada Han Hoat Malahan Lian Kong memuji sikap tegas Han Hoat kepada para prajurit Seng tadi Tanpa banyak basa-basi sebagaimana kebiasaan kaum gunung ini Lian Kong langsung duduk di seputar api unggun itu Ketika LK Jin Hoa hendak melaporkan pembicaraan tadi Lian Kong sudah mencegatnya Aku sudah mendengar Kerahkan laskar kita sebanyak-banyaknya dan tempatkan posisinya sebagai Dinding penghalang antara pasukan-pasukannya Luong dan Tongeng Sedangkan soal menyelidiki pasukan berkuda yang berjalan di tengah sungai itu Serahkan kepada aku LK Jin Hoa mengangguk-angguk Sudah lama kami menunggu itu, Sang Chu Lian Kong menjawab Terima kasih buat kepatuhan kalian selama ini menahan diri dalam perintahku Aku paham kalian pasti sudah bertahun-tahun muat melihat tingkah Sewenang-wenang beberapa pihak namun harus menyembunyikan diri demi perintahku Orang bilang Lian Kong hebat Lian Kong kaisar gunung Lian Kong mengantongi wilayah selatan seperti tanah nenek moyangnya Lian Kong ditakuti kaisar dan para pangeran Semua itu benar Dan tahukah kalian apa yang menjadikan kata-kataku ditaati oleh kaisar sekalipun kalianlah yang menjadikannya demikian Saudara-saudaraku Kalian Kepatuhan dan kedisiplinan kalian kepada Setiap perintahku membuat aku bisa menekan para penguasa Seandainya aku hanya memiliki segerombolan orang liar yang tidak berdisiplin Bertindak sendiri-sendiri Mana bisa aku menekan para pangeran itu Saudara-saudara Kita ini ratusan ribu orang tetapi bertindak dan bersikap seperti satu orang Itulah kekuatan kita Tetaplah sadari hal itu Jangan sampai kita terpecah melah Aku berterima kasih kepada kalian Aku tidak menggaji kalian Sabtu Senin pun Tetapi Kalian sedisiplin dan sepatu ini Mengucapkan kata-katanya yang belakangan itu Suara Helian Kong agak tergetar karena haru Getarannya seolah merambat ke hati orang-orang di seputar api unggun itu Orang-orang itu merasa bahwa sebutan saudara atau kakak atau adik dalam kaum Gunung Hijau itu bukan sebutan Basa-basi belaka Mereka merasa betapa Seng Sanchu memperhatikan mereka, tahu isi hati mereka Salah seorang dari orang-orang itu menjawab Apa yang kami korbankan belum seberapa dengan pengorbanan dan pengabdian Sanchu yang tak dihargai para pembesar kerajaan sejak dulu Belum apa-apa Sanchu Yang lain menyambung Dalam kelompok ini, kami merasa di tengah-tengah keluarga sendiri, merasa pribadi kami dihargai Dulu di ketentaraannya Pangeran Kui Ong aku sudah berpangkat huci yang tapi Meski berseragam mentereng aku merasa hanya sebagai alat mati belaka Terhadap rakyat pun aku dulu merasa jauh rakyat melihat aku Seperti melihat hantu Baru sekarang aku merasa hidupku ada artinya sedikit buat orang banyak Habis saling mengungkapkan isi hati yang melibatkan emosi Titik mereka kembali ke masalah yang mereka hadapi Kata Ikjin Hoa Sanchu Di sini aku membawahi hampir 40 Hongkun, tongkat merah Kode sebutan untuk hulu balang di garis depan tiap-tiap memiliki laskar yang bervariasi Titik ada yang laskarnya tidak lebih dari 50 orang tetapi ada yang hampir 3.000 orang Hongkun yang di kota lebih sulit merekrut anggota sebab harus amat berhati-hati terhadap gerakan-gerakan bawah tanah dari golongan yang lain Sedang Hongkun yang di gunung lebih gampang mengumpulkan laskar Saat ini kami seluruhnya di wilayah kami ini hampir 30.000 laskar jumlah yang jauh dimiliki Seandainya pasukan luong dan tongong di wilayah ini digabungkan sekalipun Tetapi ada sedikit kendala titik Sanchu apa? Laskar yang dekat-dekat di wilayah ini bisa dikerahkan dengan cepat untuk menempati posisi sebagai penghalang antara pasukan lueng dan tongeng Namun jumlahnya barangkali tak lebih dari 3.000 laskar Mungkin akan dipandang remeh oleh luong maupun tongong Selebihnya, yang harus dibawa turun dari Gunung-gunung sekitar sini, perlu waktu 3 atau 4 hari untuk sampai ke posisi yang dikehendaki Helian Kong berpikir sebentar, lalu mengangguk-angguk Kita bisa menimbulkan kesan Seolah-olah kekuatan kita di pegunungan tak terbatas Tetapi kita terbatas Makanya ku pakai kata seolah-olah karena tidak demikian sesungguhnya Kekuatan yang bisa dikerahkan Dalam waktu dekat, segera munculkan untuk mengendalikan situasi Yang jauh di pegunungan biar terus berdatangan Dan ini akan menimbulkan kesan bahwa kekuatan kita yang tersembunyi di pegunungan tak ada batasnya Lakukan secepatnya, dan kau adalah penanggung jawab semua ini Saudara LK Terima kasih atas kepercayaan Sanchu Sekarang, tolong tunjukkan Kepada kurumas penangkap ikan yang mengaku melihat pasukan berjalan di tengah sungai itu Kurasa Saudara Han sebagai penghuni desa itu akan lebih bisa menjelaskannya Silakan, Saudara Han Dengan menggunakan sepotong ranting Hon Hoat Menggores-gores tanah Menggambar denah desanya secara kasar dan menjelaskannya kepada Helian Kong Helian Kong menyatakan paham lalu menghilanglah ia Dalam kegelapan malam Pengikut-pengikutnya mengomentarinya Macam-macam, tak kusangka Sanchu muncul di sini Harusnya sudah kita duga Di mana terjadinya peristiwa yang membahayakan keutuhan tanah air Sanchu pasti datang tanpa diundang Memang tetapi yang tak kuduga Penampilannya benar-benar tak ada bedanya Sedikit pun dengan orang lain Bahkan sepotong senjata pun tak kelihatan di tubuhnya Padahal kabarnya ia punya pedang Tia Teng Pokiam, pedang pusaka elang besi Yang merupakan ciri khasnya sekaligus tanda kepimpinannya dalam perguruan Tia Teng Bun Ya, beda benar dengan pendekar-pendekar kelas kambing yang pakaiannya sengaja dibuat aneh-aneh dan lagaknya kalau di warung pun mengebrak gebuk meja Pendekar berlagak macam itu baru kena batunya kalau mampir ke warungnya Kakak Han El Kajin Hoa mengangkat tangannya untuk menghentikan pembicaraan simpang silur itu Lalu ia mulai mengatur para hangkun itu untuk membawa laskar Mereka masing-masing ke posisi yang sudah ditetapkan Orang-orang itu bubar untuk mengumpulkan laskar masing-masing Malam dingin berkabut Namun Helian Kong justru menyelusuri tepian sungai kecil yang diceritakan si penangkap ikan itu Sebentar-sebentar ia memeriksa rumputan, mencari jejak Namun jejak itu seolah nihil Seolah pasukan berkuda yang diceritakan si penangkap ikan itu adalah pasukan dari negeri hantu dengan menunggang kuda-kuda siluman yang tak meninggalkan jejak di alam kasar Namun Helian Kong punya keyakinan dalam hati, aku Mencurigai pihak manculah yang mendalangi semuanya ini Siasatnya siasat kuno, adu domba Namun pelaksanaannya amat halus sehingga orang macam meluong dan tongong termakan Apalagi mereka masih menyimpan benih dendam dan saling mencurigai Aku yakin bandit-bandit air di sungai Mutiara itu bukan Orang-orangnya tongeng Sebab aku menyimpulkan dari cerita san kin mo bahwa pasukan itu terlalu baik untuk dimiliki tong ang Tong ang tidak punya prajurit-prajurit Setangkas itu Dan pasukan berkuda yang menyerang desanya tongong itu pun pasti bukan pasukannya Luang Sekian lama Helian Kong hilir mudik Di tepian sungai itu, namun tak menemukan jejak yang diingininya Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu matahari terbit agar tempat itu lebih terang Helian Kong lalu mulai mencari tempat yang cocok untuk beristirahat Tetapi, dalam kegelapan, tiba-tiba beberapa anak panah menyambar ke arah Helian Kong Dalam kegelapan, ternyata Helian Kong dapat melompat menghindari panah itu Bahkan ketika beberapa batang panah lagi menyambar dari arah yang berbeda-beda Helian Kong dapat meruntuhkan panah-panah itu dengan kebutan lengan bajunya Para pemanah titik gelap itu tidak menyangka bahwa sasaran mereka kali ini ternyata begitu hebat Merasa gentar, mereka cepat-cepat kabur Helian Kong yang sekian lama tidak menemukan apa-apa, sudah tentu sekarang tak melewatkan kesempatan itu Ia tidak mau dibingungkan oleh suara langkah para pemanah gelap yang langkahnya lari berpencaran, melainkan dipilihnya salah satu saja Bagaikan elang, tubuh Helian Kong melayang di atas perpohonan mengejar salah satu pemanah gelap itu Untuk meruntuhkannya li lawan, sengaja Helian Kong bersuara Hei hei, setelah memanah terus hendak minggat begitu saja mana ada urusan begitu enak Orang itu memang mempercepat larinya sekuat tenaga karena rasanya suara Helian Kong itu berdengung hebat di sekitar tubuhnya dan membuat telinganya mendenging hebat Namun ada saatnya langkahnya terhenti karena tengkuknya dicengkeram sebuah telapak tangan yang kuat, yang rasanya menyedot seluruh kekuatannya Ketika telapak tangan itu menekan, orang itu tak kuasa untuk tidak jatuh berlutut, tak peduli ia bertubuh kuat penuh otot, hasil latihan hebat bertahun-tahun Helian Kong melepaskan cengkeramannya dan membiarkan tangkapannya terpuruk di tanah Katanya, kenapa kau memanah aku? Orang itu menjawab, maaf Tuan, kami ini pemburu-pemburu binatang yang sudah kesal karena sekian Lama berburu tidak mendapatkan apa-apa Ketika melihat Tuan, dalam kegelapan kami mengira Tuan seekor hewan buruan, jadi kami panah Kami mohon maaf, Tuan Jawaban yang kelewat lancar dari orang itu, seperti sudah dihafalkan, malah menimbulkan kecurigaan Helian Konghem Biarpun dalam gelap, pastikan dan teman-temanmu melihat aku berjalan di atas dua kaki, bukan empat kaki Dan setelah panah pertama menyerangku, kalian seharusnya tahu aku manusia Namun kalian tetap juga memanah beberapa kali Alasanmu ini tidak masuk akal Sekarang aku inginkan jawaban sebenarnya, apa yang kalian lakukan di sini dan siapa kalian aku siap menggunakan siksaan yang paling keras untuk memperoleh jawabanmu itu Ketika itulah dua batang anak panah kembali membelah kegelapan Sebatang terarah ke Helian Kong, sebatang lagi Ke arah orang yang mengaku sebagai pemburu itu Ketepatan panah-panah itu membuat Helian Kong makin yakin bahwa yang sedang dihadapinya bukanlah kawanan pemburu Bidikan panahnya terlalu mahir, dan juga terlalu kejam Agaknya ada yang ingin membunuh orang tangkapan Helian Kong Sedang panah yang terarah kepada Helian Kong itu hanya semacam pengalih perhatian Helian Kong bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga orang tangkapannya Dengan kebasan lengan bajunya kedua batang panah itu dapat dihalau Sekaligus Habis itu, Helian Kong kembali menanyai tangkapannya Tidak ada pemburu yang ingin membunuh sesama pemburu Hanya karena pemburu itu ditanyai orang kalian pasti bukan pemburu Nah, jawablah Orang tangkapan itu sudah tak punya alasan untuk berbohong Namun tidak percuma ia digembleng selama ini Sebagai gantinya bohong, ia katupkan mulutnya kuat-kuat dan tidak mau menjawab sepatah pun Helian Kong makin yakin bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang prajurit terlatih Hanya prajurit terlatih yang bersikap senekat ini bila tertangkap dan hendak ditanyai keterangannya Bahkan ada regu-regu berani mati yang diperintahkan membunuh diri dengan care apa saja apabila tertangkap Helian Kong bukan orang kejam, namun demi menyelamatkan wilayah Tenggara itu dari perang saudara antara Lo Ong dan Tok Eng Ia menggunakan jempolnya untuk menekan urat kui jong di bagian dada Orang tangkapannya itu mulai berdesis dan menggeliat kesakitan Lalu dalam waktu singkat ia sudah merintih-rintih sambil bergelesoran di tanah Kau amat kejam, kutuk orang itu Biar kau bunuh aku aku takkan menjawab pertanyaanmu Kalau begitu, silakan nikmati penderitaanmu Kau anggap aku kejam, pihakmu sendiri kejam Karena mengadu domba dan membakar-bakar timbulannya perang tanpa memperhitungkan kesengsaraan rakyat Tiba-tiba kuping Helian Kong mendengar suara desis lembut hanya sedikit desis lembut yang bukan suara angin malam Karena kuping Helian Kong yang liai dapat memberakannya Setelah desis itu terdengar sedetik orang tangkapan Helian Kong pun berhenti-merintih Helian Kong merasa kecolongan Dengan segenap kewaspadaan ia berjongkok untuk merabana di leher orang tangkapannya Masih hangat, namun orangnya sudah mati Helian Kong mengerahkan ketajaman panca inderanya karena sadar sekarang di sekitar dirinya ada jagoan tingkat tinggi Itulah jagoan yang membunuh orang tangkapannya, entah dengan apa Setelah sekian lama menajamkan panca inderanya, Helian Kong menangkap suara Napas dua orang di tempat yang berbeda Napas yang amat halus dan teratur dan itulah pernapasan jagoan tingkat tinggi Helian Kong pun berkata, keluar dari persembunyian kalian, kedua Sobat, atau kalian juga ingin mencoba menyerangku secara gelap seperti menyerang orang kalian sendiri tadi? Dengan menyebut kedua sobat Hei Helian Kong ingin memberitahu kedua jagoan yang masih bersembunyi itu bahwa ia sudah tahu jumlah mereka Tak lama terdengar suara gemerisik rumput yang terinjak, dari balik sebatang pohon muncullah seorang bertubuh pendek dan kurus yang langsung bersuara Ku dengar kabar Helian Kong sudah maju pesat ilmunya sampai katanya sudah bisa disejajarkan dengan buruku Setelah kulihat buktinya sekarang, rasanya kabar angin itu ada benarnya Selamat, Helian Kong Helian Kong pun mengenal tokoh yang baru muncul itu Ternyata tiat jiau soat ho, musang salju berkuku besi, goutat berkeliaran jauh sampai di selatan ini, yang tak ada saljunya Sekarang Helian Kong merasa pasti bahwa pihak manculah dalang dibalik adu domba itu Sebab tokoh yang disebutnya itu adalah murid tertua dan sekaligus pembantu terpercaya dari Kat Huyong Kat Huyong sendiri adalah penasehat militernya General Nikam, Panglima Tertinggi Mancu Kat Huyong bisa memberi nasihat-nasihat yang amat tepat kepada Panglimanya, karena dia pun menerima Keterangan-keterangan amat terperinci dari murid sulungnya ini, goutat, yang membina jaringan mat-mati mancu yang amat rapi di wilayah selatan Kini Helian Kong tahu kehadiran goutat di kawasan kemelut itu bukan suatu kebetulan Namun tadi Helian Kong mendengar nafas dua orang Siapa yang satu lagi? Yang satu lagi pun muncul Seorang lelaki mancu tua, rambutnya sudah putih semua, di bawah cahaya rembulan nampak kulit wajahnya yang kuning halus seperti perunggu Di tangannya nampak tergulung seutas cambuk panjang, dan ketika ia berbicara, suaranya seperti dua potong logam yang digesekan Nol, jadi inikah manusianya yang namanya mengguncangkan bumi dan memekakkan kuping itu dengan sedikit Bekerja sedikit keras malam ini, Paman Y.I.M., sebab Panglima tertinggi akan senang kalau kita menyerahkan orang ini hidup atau mati Tetapi seperti pernah ku bilang dulu, meskipun masih sangat muda ia berhasil mematangkan ilmu silatnya sampai setingkat dengan guruku itulah ajakan sekaligus peringatan kepada temannya Helian Kong mengenal dua murid Kat Hu Yong Yang tua, N.G.Tat, yang sekarang ada di depannya, cukup hebat juga, namun masih kalah hebat dari adik seperguruannya yang Bernama Sek Hong Hua Beberapa tahun yang silam Helian Kong pernah bertarung dengan Sek Hong Hua tanpa ada yang kalah dan menang Ketika Helian Kong sudah meningkat ilmunya, ia dengar Sek Hong Hua juga sudah meningkat ilmunya namun dikeluarkan dari jajaran keperajuritan mancu Karena terlalu berperi kemanusiaan dan sering tidak setuju kepada keputusan atasannya Entah bagaimana kemajuan ilmu N.G.Tat nada dalam kata-katanya terdengar begitu yakin akan bisa Menangkap Helian Kong meski sadar harus bekerja keras dan mengandalkan temannya yang berambut putih itu Si rambut putih bermuka kuning hangus itu menyahut, tentu saja, perwira N.G.Tat, kesempatan membuat pahala sebesar ini kapan lagi kalau tidak sekarang? Helian Kong pun mempersiapkan diri. N.G.Tat ia ketahui berbahaya cakaran Jari-jarinya yang terlatih dan amat lincah selain itu bisa ilmu Tong pi kang, emu memulurkan lengan Entah sampai di mana kemampuan si rambut putih bermuka seperti perunggu tetapi kalau Dia andalkan oleh N.G.Tat dan ia sendiri begitu bernafsu menangkap Helian Kong untuk membuat pahala Pastilah bukan jago kelas kambing atau pemburuh hadiah yang sekedar menuntung-untungan Dalam kegelapan malam, tiga jagoan tingkat tinggi itu siap melakukan pertarungan Dua lawan 1.G.Tat dan I.I.M.M.O. Orang berambut putih dan berkulit wajah kuning hangus itu, biarpun di pihak yang berjumlah lebih banyak Serta memanggul senjata, tetap tak berani meremahkan Helian Kong, terlalu besar taruannya Kesunyian malam terkoyak oleh bentakan hebat I.I.M.O. Si pendekar manju yang punya siukut keng, emu menyurutkan tulang, sampai bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam sebuah guci kecil itu, dalam kembang jelita Peruntuh tahta I.I. Cambuknya membelah udara bagaikan naga terbang menyerang Helian Kong Helian Kong berpindah tempat menghindar sambil menubruk ke arah I.I.M.O. Dengan dua tinju menggedor sekaligus dalam tipu Siang Leong Jut Hai, sepasang naga keluar lautan I.I.M.O. melangkah mundur dua tindak, mencoba mengacaukan perhitungan jarak Helian Kong Sambil menyentakan cambuk panjangnya balik ke arah dirinya sendiri, seolah hendak Mencambuk diri sendiri Namun cambuk itu seolah mengejar punggung Helian Kong Di tempat penuh pepohonan macam itu, nampaknya I.I.M.O. tidak ragu sedikit pun memainkan cambuk panjangnya Tanpa takut melibat pepohonan, menandakan ia amat percaya akan kelihayan mengendalikan cambuknya Helian Kong mengayun diri di tengah udara, satu tangan ke atas untuk meraih tangkai pohon di atasnya Tangan lain hendak menjamret cambuk I.I.M.O. Gerak tangan Helian Kong cepat dan mengincar tepat, cambuk itu terpegang lalu disentakannya agar I.I.M.O. tertarik mendekat untuk dihajar I.I.M.O. coba mempertahankannya dengan pasang kuda-kuda dan menguatkan pegangannya Terjadi tarik menarik Cambuk itu terbuat dari helai-helai kulit yang dijalin Pada bagian pegangannya, yang dipegang I.I.M.O. dilapisi kulit bulu domba agar enak dipegangnya Namun bagian yang dipegangi Helian Kong adalah tubuh cambuk yang tajam Ketika tarik menarik terjadi, telapak tangan Helian Kong terluka Namun Helian Kong mengertakan gigi memegangi terus dan menariknya dengan hebat Sambil mewas pada yang gotat yang entah kenapa belum juga bertindak Malah menonton tarik menarik itu I.I.M.O. sampai berkeringat dan berkunang-kunang matanya karena pengerahan tenaganya yang berlebihan dalam Mempertahankan cambuknya Sudah begitu pun ia masih merasakan tubuhnya tertarik juga ke depan sedikit demi sedikit Tertarik dalam posisi kuda-kuda yang belum berubah Tiba-tiba Helian Kong melakukan sesuatu yang tak terduga oleh I.I.M.O. Ketika itu ia masih bergelantungan di pohon dengan sebelah tangan Suatu posisi yang tidak memungkinkan ia menggunakan tangannya maksimal dibandingkan kalau Berkuda-kuda di atas tanah Toh! Dalam posisi macam itu Helian Kong tetap mampu menarik I.I.M.O. ke arahnya Padahal I.I.M.O. berkuda-kuda di atas tanah Dalam posisi itu Helian Kong tiba-tiba malahan melepaskan dahan pohon yang dipegangnya Sehingga tubuhnya tertarik meluncur ke arah I.I.M.O. Sambil meluncur juga melakukan beberapa gebrakan sekaligus Bagian cambuk I.I.M.O. yang dipegang tangannya disabitkan ke wajah Sim punya cambuk sendiri Tangan yang tidak memegang cambuk ikut menjotos, kedua kaki menjejak Sekaligus dengan arah berbeda I.I.M.O. masih terhuyung ke belakang karena teriakannya yang tiba-tiba tak terbebani lagi Dalam posisi masih kacau begitu hujan serangan Helian Kong tiba Sambil menyerang hebat, Helian Kong tetap menyisakan sedikit perhatian bagi Ngo Tat Helian Kong sempat dipercik keheranan bahwa sampai sebegitu jauh Ngo Tat belum juga turun tangan menolong temannya Apa maunya sih? Musang salju berkuku besi ini dengan sikapnya yang ganjil itu Ternyata sikap panah Ngo Tat juga membuat penasaran temannya sendiri I.I.M.O. yang berteriak panik di bawah serangan hebat Helian Kong Saudara Ngo, tolong Teriakan I.I.M.O. berubah jadi pekek kematian ketika tubuhnya terhempas terpental karena kena terjangkaki Helian Kong Ia menggelapar sebentar di rumputan sambil Menggelogokan darah dari mulutnya setelah itu ia terdiam Helian Kong berdiri teguh dan memutar tubuhnya menghadap Ngo Tat Kenapa kau tidak nampak ingin menolong temanmu? Apakah kau merasa mampu menangkapku sendiri? Ia memang patut mati, kata-kata Ngo Tat terhenti Mengambang di tengah-tengah Kenapa? Tanya Helian Kong Itu urusan dalam kami, tak perlu kau ikut campur Sekarang tinggal kita berdua Aku tidak tahu bagaimana sikapmu kepada aku, tetapi sikapku pasti Aku harus menangkapmu dan menunjukkanmu kepada Lo Ong dan Tong Ong bahwa mereka diadu domba oleh pihak ketiga macam kau Sambil mengucapkan ancamannya, Helian Kong melangkah maju namun Helian Kong benar-benar heran melihat Ketenangan Ngo Tat Helian Kong memang pernah mendengar kabar bahwa adik seperguruan Ngo Tat, yaitu sehanghua yang seusia dengan Helian Kong Sudah berhasil menggembeleng diri sampai memiliki kemampuan tempur sejajar dengan angkatan tua, sebagaimana Helian Kong sendiri Tetapi apakah Ngo Tat juga sudah mengalami peningkatan ilmu kenapa setenang itu menghadapi Helian Kong seorang diri Jangan mimpi untuk menangkapku, sahut Ngo Tat dingin, tak ragu sedikitpun Aku membubuhkan racun ganas di cambuk YIMO, dan ia tidak mengetahuinya sedikitpun Tadi ketika kalian tarik-menarik cambuk, kau memegangi bagian tengah cambuk yang beracun dan telapak tanganmu terluka Racun itu sekarang sudah memasuki pembuluh-pembuluh darahmu Makin hebat aliran darahmu karena gerakanmu sendiri, makin cepat racun itu sampai ke jantungmu dan menghentikanmu Hihihi, Helian Kong kaget dan menghentikan langkahnya, dan saat itu juga ia merasa telapak tangannya yang terluka Tadi mulai terasa panas, pedih, bercampur gatal-gatal juga Kemudian di dalam waktu singkat terasa hampir seluruh telapak tangan kanannya Dari pergelangan sampai ke ujung jari-jari tangan terasa menebal kulitnya dan kehilangan rasa Kini Helian Kong dapat menduga sikap Ngo Tat tadi Agaknya Ngo Tat diam-diam ingin melenyapkan rekannya Sendiri yaitu YIMO, namun dengan meminjam tangan Helian Kong Tetapi sekaligus Ngo Tat juga ingin menangkap Helian Kong dengan meminjam YIMO Menangkap Helian Kong adalah pahala tak terkirakan besarnya di pandangan Matu Jenderal Nikam, Panglima Tertinggi Manchu Demikianlah Ngo Tat melakukan sekali tepuk dua lalat Menyadari siasat Ngo Tat itu bukan kepala gusarnya Helian Kong Namun Helian Kong pun sadar bahwa kegusaran akan mempercepat aliran darah dan mempercepat menyebarnya racun Dia pun menahan diri, tapi diam-diam memutar rota agar dapat meringkus Ngo Tat tanpa membuang banyak tenaga untuk dapat memperoleh obat penawar racun Helian Kong bersyukur untuk gelapnya malam sehingga perubahan air mukanya Yang menunjukkan kegusaran itu mudah-mudahan tak terlihat oleh Ngo Tat Helian Kong justru memperdengarkan tarikan napas Seolah-olah ia sudah pasrah nasib, disertai kata-kata, ini namanya kapal terdampar di parit kecil Siapa sangka hari ini aku dijatuhkan olahmu namun Ngo Tat, komandan jaringan Matu Matu Jenderal Nikam itu tak mudah menanggalkan kewaspadaannya Ia justru ingin Helian Kong mengamuk dan mempercepat kerja racunlah Ia sengaja melangkah mundur menjauhi Helian Kong sambil berkata, terus terang saja, Helian Kong, aku merasa agak malu juga melakukan ini Tetapi aku tidak sehebat adik Seperguruanku yang mampu menandingimu satu lawan satu dalam pertarungan yang jujur, aku tidak berbakat sebaik itu Tetapi, hihihi, inilah bakatku Meski kurang terhormat tetapi ada juga gunanya kan tiba-tiba Helian Kong meluncur maju bagaikan kilat Tangan kirinya yang tidak keracunan terulur sepanjang mungkin ke depan hendak mencengkeram ke bahu Gow Tat Gerak Helian Rong itu adalah gerakan maksimalnya, menggunakan seluruh kecepatan Dan kekuatannya ia mempertaruhkan seluruh nasibnya ke dalam satu gerakan ini Meski sudah hamat waspada, Gow Tat tetap kaget juga mendapat serangan secepat itu yang tidak nampak ancang-ancangnya sedikitpun Tapi ia sempat membanting diri ke samping, biarpun agak pontang-panting tetapi selamat Lalu tangan Gow Tat bergerak menerbangkan beberapa buah hui tiat seng, bintang besi terbangnya Gow Tat tidak terlalu berharap serangannya bisa mengenai Helian Kong Itu hanyalah upaya untuk membuat Helian Kong bergerak terus dan mempercepat bekerjanya racun Helian Kong juga tahu resikonya, namun ia tak mungkin membiarkan tubuhnya ditancapi bintang-bintang besi itu Dengan tangan kanan sudah setengah lumpuh, ia bergerak kian kemari menghindar Sambil memakai lengan kirinya dengan lengan jubahnya untuk mengebut runtuh bintang-bintang besi itu Yang tak disangkan Gow Tat ialah ketika Helian Kong menangkap salah satu bintang besi itu lalu menyambitkannya balik ke arah Gow Tat Semula Helian Kong agak keragu ketika hendak menangkap bintang besi itu, kuatir bintang besi itu beracun juga dan tangan kirinya pun akan keracunan Namun akhirnya Helian Kong tak peduli lagi, bahkan kebetulan kalau bintang besi itu beracun sama dengan racun yang menyerangnya Ia berharap akan melukai Gow Tat dan memaksa Gow Tat mengeluarkan obat penawarnya Gow Tat mengaduh, sebuah bintang besi menancap di lengan atasnya, namun tidak beracun Gow Tat terluka, tetapi tak sebahaya Helian Kong Helian Kong pun tahu itu, ujung jari-jari tangan kirinya yang bersentuhan dengan bintang besi tadi tak merasakan gejala-gejala keracunan Tetapi suara Gow Tat mengaduh tadi cukup membangkitkan semangat Helian Kong untuk berupaya Merebut peluang hidup Hidup matinya bukan miliknya sendiri lagi, melainkan jutaan rakyat di wilayah selatan yang mendambakan kemerdekaan dari Manchu Karena itulah Helian Kong kembali menubruk ganas ke arah Gow Tat Gow Tat jungkir balik menghindar ke sana kemari Sebagai manusia biasa meski jagoan silat, terasa juga ketakutan menghadapi Helian Kong ini Terasa maut begitu dekat dengan kulitnya Namun setelah menghindar beberapa kali, dia pun melihat terjangan-terjangan Helian Kong makin lemah Penurunan kekuatannya cepat sekali Beberapa terjangan kemudian, Helian Kong sudah terpuruk di tanah Gow Tat tak mau gegabah, kuatir kena tipu daya Helian Kong Melihat Helian Kong roboh, Gow Tat amat kegembira membayangkan pahalanya di depan Jendral Ni Bahkan pahala berganda karena ia juga berhasil melenyapkan YIMU Yang oleh Jendral Ni dicurigai berkasak-kusuk dalam rencana rahasia yang tidak disenangi Jendral Ni Tetapi dalam gembiranya, Gow Tat tak mau ceroboh, ia tidak langsung mendekati Helian Kong Melainkan mengawasinya dulu sekian lama Setelah sekian lama Helian Kong terlihat tetap tak bergerak dan terdengar napasnya yang berat tersendat Gow Tat masih belum mendekatinya melainkan dengan tenang mulai mengobati luka di lengannya sambil Memperhatikan Helian Kong dengan waspada Tadinya ia agak khawatir kalau disergap Helian Kong selagi sibuk dengan lukanya Habis membalut lukanya, Gow Tat masih menunggu setengah jam lagi Untuk meyakinkan bahwa Helian Kong benar-benar sudah tak berdaya Akhirnya dia pun bersuit panjang Tak lama kemudian terlihat ada obor-obor mendekat Munculah Fui Tat Leong, Cek San Yan dan Yeh Lulong, perwira-perwira Mancu yang diselundupkan ke selatan itu Mereka juga diikuti beberapa prajurit Semuanya, perwira maupun prajurit, berdandan sebagai pemburu Melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan di situ dan Gow Tat yang terluka parah Fui Tat Leong bertanya, komandan apa yang terjadi di sini? Fui Tat Leong amat hati-hati menghadapi Gow Tat ini Biarpun tampangnya tak berarti, tak berseragam dan tak pernah memimpin pertempuran terbuka Namun sebagian besar perwira tinggi Mancu paham bahwa si pendek kurus ini amat dipercaya kata-katanya oleh General Nikam Kata-katanya bisa menjatuhkan atau mengangkat siapa saja yang dalam jajaran ketentaraan Mancu Gow Tat mengarang cerita, katanya ia dan Yeh In Mo menghadapi Helian Kong bersama-sama Namun Yeh In Mo terbunuh, sedang Helian Kong keracunan Tak peduli cerita bikinannya itu banyak Kejanggalan, Fui Tat Leong dan perwira-perwira lain tak berani mempertanyakan Walau ada keraguan, harus disembunyikan jauh-jauh di hati, mereka berlagak percaya Gow Tat kemudian berkata, tak kusangkah Helian Kong muncul secepat ini di wilayah kemelut ini Sekarang bawa dia, Panglima tertinggi akan gembira sekali mendengar berita ini Para perwira itu pun menggotong Tubuh Helian Kong, juga tubuh Prajurit Mancu yang menyamar sebagai pemburu Yang ditugaskan mengawasi tempat itu Dalam waktu singkat, Gow Tat mengabarkan perihal tertangkapnya Helian Kong Kepada Panglima tertingginya yaitu General Nikam Namun Gow Tat juga Mengirim berita kepada orang-orangnya Di kota-kota Xiaohin, Hokchiu dan Kuilin Yaitu kota-kota tempat Para pangeran yang berambisi Sekaligus Punya kekuatan militer dan penuh nafsu Bersaing pula, yaitu Pangeran Luong Pangeran Tongong dan Pangeran Kuilin Mereka pun patut mendengar berita Ini, kata Gotat di depan Fuitat, Leong, Cek San Yan dan Yeh Lulong. Supaya kalau para pangeran itu ingin cakar-cakaran atau memberontak kepada Lem Hia, silakan, sekaranglah saatnya. Helian Kong yang selama ini mengekang mereka, sudah tidak berdaya, hihihi. Fuitat, Leong dan lain-lainnya pun ikut menunjukkan kegembiraan mereka. Rasanya sudah terbayang akhir dari masa. Menjemukan selama ini yaitu menunggu kekuatan-kekuatan di wilayah selatan terpecah belah sebelum General Nikam menggerakkan bala tentara besarnya menyeberangi sungai besar menduduki wilayah selatan. Namun hanya perwira yang berjiwa militer itu tidak tahu bahwa dalam laporan Gotat terhadap General Nikam terdapat tulisan Gotat yang seperti ini harap Panglima ketahui bahwa apa yang kita selama ini kita curigai bahwa Bu Sam Kui berusaha mendahului kita menguasai secuhan sebagai lumbung beras yang melimpah, agar ia memiliki posisi yang kuat terhadap kita. Ternyata terbukti Bu Sam Kui mengirim Y.I.M.O. sebagai utusan rahasianya untuk membujuk komandan-komandan kita di selatan agar membantu mempercepat Bu Sam Kui menguasai secuhan. Aku tidak tahu rencana terperincinya tetapi mungkin Y.I.M.O. disuruh membujuk komandan-komandan selatan kita agar lebih menekan kekuatan-kekuatan dinasti Beng di secuhan, menekan dari sebelah timur. Tentunya, kalau itu benar, akan bertentangan dengan rencana Anda bahwa komandan-komandan selatan harus mengacaukan garis belakang musuh agar pasukan Anda mudah menyeberang. Tetap lejangan kuatir. Y.I.M.O. sudah aku hentikan. Aku menyarankan kepada Panglima agar mengambil suatu tindakan yang halus untuk mengurangi kekuatan Bu Sam Kui. Kemenangan Bu Sam Kui di sayap barat memang menguntungkan kita di sayap timur, namun kemenangan Bu Sam Kui itu tidak boleh terlalu cepat atau terlalu besar, sebab kalau dia berhasil lebih dulu menguasai secuhan. Jangan-jangan timbul niatnya untuk mendirikan kerajaan sendiri dan memisahkan diri. Dari kita harap Panglima tidak lupa bahwa bagaimanapun Bu Sam Kui bukan orang satu suku dengan kita. Hal lain yang ingin ku beritahukan kepada Panglima ialah, mulai sekarang semua komandan-komandan selatan kita seperti Fuitat Leong, Cek San Yan, Goh Tio Lip dan lain-lainnya agar diwaspadai, tetapi jangan sampai mereka sadar kalau diwaspadai. Aku hanya khawatir beberapa di antara mereka sudah agak terbujuk Bu Sam Kui melalui YIMU. Aku belum berani memastikan seberapa jauh mereka terpengaruhi oleh Bu Sam Kui, aku berjanji akan menyelidiki mereka tanpa mereka sadari. Mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh dan tetap setia kepada Panglima, sebab kesetiaan mereka amat kita butuhkan dalam rencana penyerbuan kita ke selatan. Titip salem buat guruku. Laporan rahasia ini dijamin sampai langsung ke tangan Jenderal Nikam sendiri, tanpa melewati orang-orang di sekitar Jenderal Nikam yang siapa tahu memendam berbagai kepentingan. Dijamin seperti itu, sebab ngergotat menggunakan orang yang sangat khusus pula, tidak lewat burung merpati. Berita tertangkapnya Helian Kong segera menyebar ke pihak-pihak yang berkepentingan di wilayah selatan itu. Yang paling terpukul adalah kekuatan. Yang mendukung Helian Kong sendiri. Kekuatan be-a-ar yang menyebar di mana-mana dan dijuluki Laskar Gunung Hijau. Atau Laskar Tiga Pegunungan itu ibarat tular tak berkepala. Di saat kebingungan itulah. Ji A. A. N. Chu, pemimpin gunung kedua. Yoki Yan Li, seorang bekas tokoh gerakan pemberontak pelangi kuning yang bersama teman-temannya bergabung dengan Helian Kong, mencoba menenteramkan kekuatan besar yang gelisah itu. Cepat disebarnya undangan kepada semua tokoh Gunung Hijau agar secepatnya berkumpul di gunung. Pek Hang A. N. Untuk merundingkan dan menyatukan langkah berikut, supaya kekuatan besar yang sudah dibina bertahun-tahun itu tidak berantakan karena mengambil langkah sendiri-sendiri. Dalam pertemuan itu, Yoki Yan Hai disepakati menjadi pemimpin sementara. Menggantikan Helian Kong Yoki Yan Hai berasal dari golongan yang bertentangan dengan Helian Kong dulunya, kalau Helian Kong dulu adalah panglima dinasti Beng. Yoki Yan Hai adalah hulu balang. Kaum pelangi kuning yang menumbangkan dinasti Beng yang waktu itu beribu kota di Pak Hia. Ketika Man Chu berhasil mencaplok separuh daratan Cina dan bagian utara, Helian Kong dan Yoki Yan Hai sama-sama sadar bahwa mereka harus melupakan permusuhan dan bersatu membendung Man Chu. Demikianlah Yoki Yan Hai dan banyak bekas jago-jago pelangi kuning lainnya bergabung dengan Helian Kong dan memperkuat laskar gunung Helian Kong. Sekian tahun bersama Helian Kong. Yoki Yan Hai menunjukkan kesetiaan dan kerjasama yang tak meragukan ia dihormati sama seperti orang menghormati Helian Kong. Maka ketika ia dipilih mengetuai sementara kaum Gunung Hijau itu, tak ada yang keberatan. Hasil pertemuan lainnya kaum Gunung Hijau di berbagai tempat akan tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang di tepian sungai besar untuk membina penduduk menjadi kekuatan membendung Man Chu, ia tetap melakukan itu. Yang di perbatasan wilayah Giat Keng dan Hokian untuk menengahi pertikaian pangeran Luong dan Tong Ong, ia melanjutkan tugasnya di situ. Begitu pula yang di tempat-tempat lain. Selain itu, Yoki Yan Hai bersama banyak jagoan gunung hijau akan menyebar mencari jejak Helian Kong. Yoki Yan Hai sendiri dan beberapa jagoan kaumnya akan mengawali penyelidikan dari wilayah Tenggara, tempat Helian Kong terakhir kali menampakkan diri di depan anak buahnya di tempat itu. Sementara itu, di istananya di Xiaohin, pangeran Luong bagaikan keledai liar yang lepas kekangnya ketika mendengar kabar hilangnya Helian Kong itu. Selama ini pangeran Luong merasa gerak-geriknya terkekang oleh Helian Kong. Ia merasa punya kekuatan, bahkan ia merasa mampu menumbangkan pemerintahan kaisar di Lemhia, dan orang macam pangeran Tong Ong bukan tandingannya kalau tidak dibantu laksamana The Seng Kong. Yang dianggap saingan berbobot hanya pangeran Kuwiong, namun terhadap saingan kuat itu kalau perlu dibuat kesepakatan pembagian wilayah atau apa. Pendeknya nafsu pangeran Luong untuk menjadi penerus tahta dinasti Beng sudah melonjak begitu mendengar hilangnya Helian Kong. Namun pangeran Luong tidak ingin bertindak gegabah. Memang Helian Kong sudah hilang tak tentu rimbanya, namun pengikut-pengikutnya yang disebut kaum gunung. Hijau masih bertebaran di mana-mana dan tetap merupakan kekuatan yang harus dirangkul agar menguntungkan pihaknya. Demikian juga para jenderal dan laksamana yang bertebaran. Di berbagai provinsi dan resminya hanya tunduk kepada perintah pusat di Lemhia itu. Karena itu, demi mengambil hati kekuatan-kekuatan itu, biarpun dalam hatinya pangeran. Luong amat gembira, ia justru mengumumkan hari berkabung di seluruh wilayah kepangerannya untuk menyembahyangkan arwah Helian Kong. Helian Kong belum pasti mati, pangeran Luong sudah mendahului mendoakan arwahnya. Pangeran Luong dan seluruh pembantu terdekatnya mengadakan upacara sembah yang besar di aula istananya, dan memerintahkan orang-orangnya untuk berbaju putih setahun penuh demi mengantar berpulangnya seorang pahlawan besar dinasti Beng. Tetapi, di balik lagak berkabungnya itu, pangeran Luong melayangkan perintah-perintah rahasia kepada komandan-komandan militernya di berbagai tempat. Han San Chiok juga diperintah menggerakkan jago-jago silat bayarannya untuk membuat tercapainya tujuan pangeran Luong. Han San Chiok, adik kandung Han San Chiok, yang memimpin sepertiga pasukan pangeran Luong menuju Lemhia untuk membantu ibu kota kerajaan itu. Karena tekanan Helian Kong, menerima perintah rahasia pangeran Luong. Perintahnya. Titik dua pasukan hendaknya tetap menuju ke arah Lemhia namun berjalanlah selambat mungkin, kalau perlu, tidak usah sampai ke Lemhia. Pangeran Luong membutuhkan setiap kekuatan di pihaknya untuk tetap berada dekat-dekat dengannya, pangeran itu tidak rela sepertiga kekuatan militernya mendukung mempertahankan Lemhia. Sementara itu, di wilayah Tenggara di perbatasan Chiat Keng dan Hokian di mana ketegangan antara pangeran Luong dan Tongong meningkat, perang terbuka belum terjadi. Yang membuat pertempuran belum meletus, ialah karena hadirnya kekuatan pihak ketiga dekancah itu, yaitu laskar gunungnya Helian Kong. LK Jin Hoa, hulu balang kaum Gunung Hijau yang diberi tanggung jawab untuk wilayah. Itu, memerintahkan hulu balang-hulu balang bawahannya yang disebut Hangkun, pentung merah, agar mulai menampakkan kekuatan secara terang-terangan, yang di kota, di desa bahkan yang di gunung-gunung pun mengalir datang ke kancah ketegangan itu dan mengambil posisi di berbagai tempat strategisik. Jin Hoa menjalankan perintah Helian Kong sebab hanya dengan unjuk gigi. Terang-terangan inilah pasukan-pasukan Lueng dan Tongeng yang berhadap-hadapan di kedua batas perbatasan dapat ditahan agar tidak saling geberat. Itulah sebabnya di desa-desa dekat perbatasan tiba-tiba banyak lelaki menyandang senjata dengan memakai ikat kepala putih bertuliskan tiga gunung atau berlukisan tiga puncak gunung sebagai tanda untuk mengenali sesama anggota. Banyak penduduk desa yang tiba-tiba saja mengenakan tanda-tanda itu membawa senjata sambil mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Misalnya Han Hoat alia Han Hwee bin si tukang warung, Jiw Ketian si pengurus penginapan juga banyak yang lainnya. Prajurit-prajuritnya Lueng di desa itu yang biasanya galak dan sewenang-wenang, kini berubah sikap jadi alim semuanya. Mereka tidak lagi makan minum di warung dengan senaknya. Kalau mereka makan di warung mereka harus membayarnya, kalau tidak punya uang, mereka bawa. Pulang dengan makanan jatah di tangsi yang dananya sering dikurangi. Tukang masaknya. Berita hilangnya Lian Kong sempat membuat kaum Laskar Gunung agak kehilangan pegangan sebentar. Namun Ik Jin Hoa segera berangkat ke Pekong Aan menghadiri pertemuan, dan cepat-cepat kembali memberitahu orang-orangnya tentang hasil pertemuan itu, membuat kaumnya tetap teguh dalam sikapnya menengai pertikaian. Pangeran Lueng dan Tongeng. Tak lama kemudian, Yo Kian Hai sebagai Ji San Chu tiba. Diam-diam di kawasan itu, disertai empat orang Hang Kun dari Lem Hia untuk menjejaki Helian Kong. Keempat. Hang Kun itu adalah Tiapap, si Bebek Besi, Laitek Hoa yang suka bawa-bawa sui poa. Huiyo, si Kambing Terbang, Temyo yang kurus dan pintar mencopet serta punya jurus serudukan Kambing yang ampuh, Chuigud, Kerbau Mabuk, Yang. Sohang yang tinggi besar dan berotot. Buwan, si Lutung Menari, Joakian Pin Yang. Tempangnya benar-benar mirip pelutung itu. Menjumpai rekan-rekannya dari Lem Hia dengan julukan yang ganjil-ganjil itu, Ik Jin Hoa agak geli juga tetapi ia sudah mendengar prestasi gemilang dari rekan-rekannya itu di Lem Hia, yang berhasil membongkar rencana dan komplotan General Eng serta Bang Sawandau. Kami hendak mulai menyelidiki dari sini, sebab dari sinilah kakak Helian mulai menghilang dan tak menghubungi kita lagi, kata Joakian Hai, yang seusia Helian Kong dengan sepasang pedang tebal serta berat tergendong menyelang di punggungnya. Terima kasih telah menonton!